Intro Millennial dan Genset akan menjadi mayoritas di dalam Pilek 2024 dimana diprediksi mereka akan mencapai angka 60% lalu bagaimana kira-kira tipsnya agar Millennial dan Genset mau memilih para calak mari kita bahas bersama Hai Sobat Politician Academy, kembali lagi dengan Bunga Chandra, Coach dari Politician Academy kali ini kita membahas mengenai topik yang menarik sekali mengenai pola Millennial dalam memilih di dalam pemilu jadi faktanya kita udah tahu bersama bahwa suara mereka mencapai 60% atau melebihi mayoritas nah kalau para calak tidak paham dengan pola perilaku mereka dalam memilih maka bisa diyakinkan teman-teman bisa kalah nah kami mencatat paling tidak terdapat 3 pola Millennial dalam memilih pola perilaku pemilih Millennial yang pertama adalah mereka tidak berorientasi kepada ideologi maupun partai politik jadi sang Millennial dan Genset tidak peduli partai politik atau ideologinya apakah ideologi nasionalis apakah ideologinya keagamaan atau platform-platform partai politik mereka tidak terlalu tertarik dengan itu karena bagi mereka yang lebih penting adalah figur dari sang calak yang akan dipilih yang kedua mereka akan mencari di internet track record dari calon-calon legislatif yang akan mereka pilih artinya dengan melimpahnya informasi di luar sana mereka akan mengecek satu persatu track record rekam jejak, kredibilitas, visi misi termasuk ide dan gagasan dari sang calak tersebut yang ketiga dan mungkin ini yang penting juga adalah mereka tidak terlalu terpengaruh dengan politik uang artinya mereka betul-betul akan memilih di ujung siapa yang sesuai dengan pilihan preferensi dan hati nurani mereka berdasarkan hasil pencarian informasi mereka tadi artinya kalau mereka diberi uang sekalipun mereka tidak akan merubah pilihan mereka bila mereka sudah mempunyai pilihan berdasarkan hasil pencarian mereka tadi so ini juga peringatan bagi teman-teman yang selalu berada di kepala mereka tentang politik uang, politik uang, politik uang berhati-hati kalau Anda memanfaatkan politik uang bisa terjadi malah kemudian berbalik hasilnya Anda kemudian menjadi tidak terpilih so teman-teman calon legislatif dan calon kepala daerah tolong perhatikan dengan baik 3 poin tadi kalau Anda mau terpilih karena kalau Anda tetap memanfaatkan cara dan pola konvensional yang mungkin memenangkan Anda di 2019 Anda mungkin di 2024 bisa tidak terpilih kembali dan bagi calon-calon penantang Anda cermati pola perilaku pemilih ini yang kemungkinan bisa memenangkan Anda di pemilu 2024 semoga bermanfaat dan salam perubahan